Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kali ini kita akan kembali panen singkong Setelah minggu lalu kita juga udah panen Kali ini ada 2 pohon 2 batang ya Jadi keliatan batangnya keliatan kecil Karena memang Sering kita pangkas batangnya Daunnya kita ambil jadi keliatannya kecil Stay terus di channel youtube Kebun Zuhdan Kelihatan ya teman-teman ya Kita akan Ambil dulu Batangnya ya Mudah-mudahan sih udah ada Ini ya teman-teman Oke Sip Jadi biar mudah Biar mudah apa namanya Mengangkatnya Kita kasih bantuan ya Kelilingnya Calon Nggak tau sih Kalau lihat dari batangnya sih Harusnya sudah teman-teman Oh ini udah ada yang keliatan Teman-teman Memang terlalu besar ya Tapi udah hampir mata ya Terlihat teman-teman Oke Karena kan kalau musim hujan Ada air Pasti empuk ya tanahnya ya Nah Cuma masih kecil Tapi nggak apa-apa ya Batangnya sudah Lumayan Kayaknya sih bisa nih Kita jebolin teman-teman Oke Sip sip Gini ya Biar keliatan ya Bismillah Mantep teman Keren Sensasinya Masya Allah Gimana teman-teman semuanya Keren ya Wow Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tapi Lebih kecil-kecil Tapi Lebih banyak Mantep kan teman-teman semuanya Keren Keren Mantep Kita cuci tangan dulu Sambil pantau terus Panen singkong kita M bedroom Sambil터 Sambilntara Sambil Poses Sambil 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 Plropolis Sambil Sambil At claro Sambil Hai mantep teman-teman Alhamdulillah ya Hai keren Hai nanti bekasnya biasanya kita tanam lagi tapi tahunnya belum menemu batangnya Oh itu ada lagi satu batang jadi bekas yang kita cabut tadi kan empuk nanti kita tanam lagi temen-temen Hai keren ya Hai nah inilah manfaatnya kemudian kita berkebun temen-temen bahkan kita nanam singkong kita coba dipot juga luar biasa Hai gaunya bisa tiap berapa bulan sekali dipanen buat sayur buat lauk Hai gue terujakan singkongnya ya setidaknya minimal 6-8 bulan baru bisa dinikmati Hai nah ini terbukti Hai ada manfaatnya lah Hai Oke teman-teman ya jangan lupa menanam bermanfaat buat diri sendiri lingkungan keren lah pokoknya Hai